Intro Kabar wafatnya Mufti Tarim mengejutkan banyak kalangan. Tak hanya warga Tarim saja, tetapi seluruh umat di penjuru dunia. Ribuan jamaah berkumpul mengantarkan jenazah Sang Habibi dari mulai kediaman beliau. Lalu berlanjut di Masjid Jami Tarim tempat disolatkan jenazah beliau hingga ke komplek pemakaman Zanbal. Bahkan saat prosesi solat jenazah, ada seorang yang bertanya, Ini solat id atau solat jenazah? Lantas ada yang menjawab, Sungguh, ini adalah id untuk Sang Habib dan Malapetaka untuk kita semua. Wafatnya seorang yang alim adalah musibah. Habib Ali Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafidz adalah seorang yang terpenting di kota Tarim saat ini. Beliau adalah ketua majelis fatwa kota Tarim, sekaligus ketua Darul Mustafa Tarim. Setiap hari Jumat, beliau selalu memimpin ziarah ke komplek pemakaman Zanbal. Dan setiap hari Selasa sore, beliau memimpin pembacaan Hadroh Basaudan di Majelis Habib Abdurrahman Al-Masyur, pengarang kitab Bugiatul Mustar Shidid, yang terletak tepat di depan kediaman beliau. Nabawi TV melaporkan. In akttime, beliau memberikan penerita surat danHHH senyumumu menghasilis hatimu妥at, ya Allah, hasil Andrew. asat terletakten... Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah